saya lebih dominan bertanam tanaman sayuran ya teman-teman ya tapi meskipun begitu saya mempunyai tanaman hias beberapa di pekarangan ini tanaman hias yang lama tidak dirawat ya ini saya mau segarkan dulu, saya remajakan dulu bagaimana kelanjutannya? yuk saksikan terus videonya nah, ambil kasih pakai indomie enak tuh nah, itu enggak ini? iya, ambil aja enak itu, baru taruh sambal ke buk ih, mantap nah, dia pakai pahitan ih, mantap ih, mantap aku yang panen kalau udah izin sama yang punya rumah kan enak ya iya, tadinya mau aku ambil semua, aku kasih sama pude tadinya soalnya mau itu kasihan layu ya awas, kena ke bawah hai, 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 semua teman-teman dimanapun berada, semoga selalu ya teman-teman ini adalah paralon yang saya gantungkan di tembok sebelumnya ada sawi pahit disini ya teman-temannya yang tadi sudah diambil sama tetangga, dihabiskan cerita sawi pahit boleh dilihat di atas ini ya ini tanahnya mau saya gemburkan dulu saya remajakan dulu ya ini saya biarkan selama 2 minggu baru nanti akan saya tanam tanaman lain sambil menunggu ini diremajakan ternyata tetangga menanam daun bawang ya teman-teman nggak apa-apa, nanti kita pindahkan oke, ini sudah selesai lanjut saya mau ke balkon kita mau ambil sawi putih ini dia sudah lama tidak kena siram ya saya sibuk di luar jadi balkon kelupaan akhirnya dia layu ini mau saya ambil semua dan tanahnya mau saya remajakan juga sebelumnya kita sudah banyak memetik hasil sayuran ya seperti yang tampak di video kecilnya oke sahabat, inti dari video ini saya mau panen semua tanaman sayuran lalu meremajakan tanahnya dengan menggunakan pupuk kandang yang baru kemudian menanam kembali tanaman-tanaman yang tidak terawat ya seperti tanaman bunga saya teruslah menonton sampai akhir video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sayuran sudah saya ambil semua kita mau menyiapkan media tanam buat tanaman lidah buaya saya gunakan plastik minyak ini ya daripada dibuang ini akan saya jadikan pot tanaman dengan menggunakan pupuk kandang ini ya ini pupuk kandang ayamnya kotoran ayam tapi ini udah siap pakai jadi tidak berbau ya teman-teman Oke ini ada lidah buaya yang sudah tiga bulan dalam ember beberapa tanaman nanti akan saya tambahkan tanah pupuk kandang dan nanti akan saya tanam di sini tomat ya teman-teman selanjutnya saya mau menyiapkan media tanahnya ini pupuk kandang ayam nanti akan saya campur sekam dan bekas tanah yang terpakai sebelumnya ya ini kebetulan ada pot kosong tanahnya kepenuhan air ya teman-teman ini akan saya campur juga tekstur pupuk kandang ayam ini sepertinya agak mencurigakan ya teman-teman semoga nanti tanamannya tumbuh dengan baik selanjutnya saya campur sekam seperti ini nanti media tanah ini akan saya gunakan menanam tomat ya karena sebelumnya ada tomat itu kerjaan tetangga saya jadi saya tanam saja ini dia jadi setelah habis panen sawi pahit itu tetangga saya membibitkan tomat ya di sini dan ini dia sudah saya pisah-pisahkan saya tanam semoga bertumbuh dengan baik selanjutnya kita ke tanaman hias ini tidak terawat ya tanaman hiasnya mau saya remajakan dulu saya bagi-bagi karena dia sudah terlalu padat dalam satu pot ini tanahnya sudah saya campur yang tadi ya teman-teman tanaman hiasnya sudah saya rapikan sudah saya pisahkan dan daun-daun keringnya sudah saya buang ini akan saya tanam di dalam pot ini semoga bertumbuh dengan baik nah ini dia ini tanaman hias namanya kalatea ornata ya teman-teman ini sudah berumur tiga tahun dan saya tidak terlalu berminat untuk merawatnya secara detail ya teman-teman tapi setelah saya lihat-lihat warnanya bagus dia punya garis daun warna putih dan pinknya oh iya teman-teman kalatea ornata ini tanaman asli dari Amerika loh tapi di Indonesia ini sudah banyak dan harganya tergolong murah diantara Rp10.000 sampai Rp35.000 tergantung dia besar kecilnya tanamannya ya dan ini bisa ditempatkan di dalam ruangan dan di luar ruangan namun kalau di dalam ruangan dia tidak bisa berbunga ya teman-teman dia lebih cepat berbunga kalau dia di luar ruangan selanjutnya ini bunga Kampoja saya bunganya cantik ya ini juga saat tidak terlalu memperhatikan bunga ini tapi dia tetap tahan banting ya mau nggak disiram mau disiram dan tidak diberi pupuk juga dia tetap berbunga dengan cantik ini akan saya tambahkan kompos ya selanjutnya ada lidah buaya ini dia sudah saya tanam ya waktu itu di bulan Juli kemarin ini patah sama tukangnya jadi saya pisah-pisahkan namun ada beberapa yang tidak saya tanam baru saya tanam di bulan ini lama sekali bukan tapi dia bertumbuh dengan baik dengan air ya lalu kemudian ini bawang daun yang ditanam sama tetangga saya ini akan saya pisahkan di dalam wadah-wadah ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kemudian masih ada sayur kailan dalam satu pot ya teman-teman ini akan saya tambahkan pupuk kandang juga selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati sampai selamat menikmati semoga sehat selalu sampai ketemu di episode berikutnya dadah bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati